Halo, salam kenal, aku suster P.I.J. P.I.J. adalah Popperis Infantis Jesu Itu dari bahasa latin loh Yang artinya, kanak-kanak Yesus yang miskin Kamu tahu nggak mengapa disebut P.I.J.? Ceritanya begini teman-teman Pendiri kami, Clara Fai, lahir di Aachen, Jerman Pada tanggal 11 April 1815 Nah, waktu Clara kecil Dia sering diajak ibunya memberi makanan Untuk orang-orang miskin Ibunya Clara Memiliki perhatian yang sangat besar terhadap mereka Ketika Clara Fai berumur 11 tahun Ia bermimpi bertemu seorang anak laki-laki Yang berpakaian kumal di jalan Yang bernama Jakob Strase Jalan itu tidak jauh dari rumahnya Anak itu memandangnya dengan sedih hati Clara kecil ingin memberi sedekah Tetapi, anak laki-laki itu berkata Aku masih mempunyai banyak saudara kandung yang miskin di kota ini Kamu tinggal di mana? Anak laki-laki itu menunjuk dengan jarinya ke atas Siapa namamu? Aku adalah kanak-kanak Yesus yang miskin Anak laki-laki itu menghilang Dan Clara terbangun dari tidurnya Di lingkungan rumah Clara didirikan banyak pabrik Terutama karena kota Aachen terkenal dengan kualitas tekstilnya Beranjak dewasa Clara Fai melihat banyak anak-anak dipaksa Untuk bekerja di pabrik Selama 12-14 jam sehari Akibat revolusi industri Bayangkan teman-teman Umur yang masih kecil Harus bekerja di pabrik Anak-anak itu juga Tidak mendapatkan pendidikan yang baik Lalu Clara dan teman-temannya Ingin membantu anak-anak miskin Agar mereka dapat bersekolah Akhirnya Mereka memutuskan Untuk Mendirikan sekolah kecil Pada tanggal 3 Februari 1837 Sekolah ini pun Semakin berkembang Dan jumlah muridnya Semakin banyak Clara Fai dan teman-temannya Memiliki kerinduan Untuk melayani Tuhan Dan menolong anak-anak yang miskin Sehingga Pada tanggal 2 Februari 1844 Mereka mendirikan Kongregasi Suster PIC Di Aachen Jerman Kota kelahirannya Setiap tanggal 25 Desember Yaitu Pada hari Raya Natal Kami para Suster PIC Juga merayakan Sebagai pesta kongregasi Yang mengingatkan tugas dan panggilan kami Seperti Yesus katakan Biarlah anak-anak datang kepadaku Kalau teman-teman melihat kalungku Ada tulisan Manete in me Artinya Tinggallah di dalam aku Sebagai anak-anak Tuhan Kita diajak Untuk datang kepadanya Dan tinggal di dalam kasihnya Sehingga Hidup kita Menghasilkan buah kebaikan Yang berlimpah Teman-teman Untuk menjalankan misi ini Kami Para Suster PIC Berkarya di beberapa negara Termasuk juga Di Indonesia Nah Kalau teman-teman Ingin berkenalan Dan melihat karya kami Yuk Datang ke biara kami Di sini Kunjungi juga Website Dan media sosial kami ya Oke Jangan lupa Doakan kami juga ya Teman-teman We love you Terima kasih And God bless you Bye 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 Terima kasih.